Mariam kini merasa bahagia. Bentar lagi, ia akan memenuhi rukun Islam kelima, menunaikan ibadah haji. Selama 10 tahun, ia menyisikan penghasilannya berdagang tempe untuk membayar biaya perjalanan haji. Uang yang ditabung mulai dari 2.000 hingga 5.000 rupiah. Selama menabung, Mariam rela tak makan malam. Jumat pagi, Mariam tiba di asrama haji Pondok Gede. Ia dan anaknya Samira tergabung dalam kloter 2 Jakarta Timur. Sehari-hari, Samira menghidupi tiga anaknya dengan berdagang kerudung di pasar malam di kawasan Jeracas. Ibu dan anak ini tak henti-hentinya bersyukur karena segera bertolak ke Tanah Suci. Iya, nggak mungkin saya pun nggak pernah punya perasaan, nggak mungkin lah, hanya seorang tukang kerudung yang seperti itu bisa. Tapi Alhamdulillah, Allah mengizinkan subhanallah. Iya, bisa pergi dengan ibu saya, bareng dengan ibu saya. Jarang sekali orang yang diberi kesempatan pergi haji dengan ibunya. Orang-orang, teman-teman ini, sebagian pada ngiri, Alhamdulillah bisa pergi dengan ibunya. Ada 455 jemaah calon haji yang akan berangkat ke Arab Saudi. Mereka terdiri dari 210 pria dan 237 wanita. Seluruh jemaah berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma Sabtu besok pukul setengah sembilan pagi. Seluruh jemaah menggunakan penerbangan milik maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7621. Sementara itu, 20 jemaah gagal berangkat haji karena terganjal visa. Tiffany Alhamid, Prihardani Purba, melaporkan untuk NET. dan sampai jumpa di video selanjutnya.